Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu bayaran bantuan kerajaan, ada yang sudah terima bayaran pengkreditan, bantuan daripada kerajaan. Salah satunya BKM Fasa Ketiga. Dan syukur ramai sudah terima bantuan ini. Begitu juga ramai juga yang masih belum terima dan mungkin belum giliran Anda untuk terima. Tetapi di sini ada satu bukti bayaran bantuan lain selain BKM Fasa Ketiga yang Anda perlu tahu. Banyak bantuan yang kerajaan lancarkan di Malaysia sebenarnya, cuma ramai tidak tahu. Salah satunya BIB, mesti ramai yang tak tahu BIB. Bantuan JKMA memang ramai tahu juga. Bantuan Bingkas Selangor ada. Bantuan BMT, bantuan Peranti Siswa 2.0 khas B40 pun ada. Jadi tontonan dan perempuan, ada satu bantuan yang dikreditkan. Dan ini adalah bukti bayaran untuk bantuan daripada kerajaan ini. Dimana admin lihat dari Facebook, Semakan dan Permohonan Online. Facebook page Semakan dan Permohonan Online. Klaim RM1000 untuk anak yang baru lahir bermula dari tahun 2020. Rugi kalau tak dituntut, duit ini akan diberi dalam bentuk simpanan dan hanya boleh dikeluarkan bila anak mencapai umur 18 tahun. Serta duit dalam simpanan ini akan bertambah setiap tahun. Ia sangat membantu untuk anak pada masa hadapan untuk melanjutkan pelajaran. Untuk permohonan Anda boleh lawat Facebook page Semakan dan Permohonan Online. Nah, terdapat bukti bayaran di sini. Bukti bayaran RM0 Bank Islam pelanggan yang dihargai. RM1000 telah dikreditkan ke akaun TDTIFS Anda. Kunjungi cawangan akaun Anda dibuka untuk pengambilan sijil. Jadi tontonan dan perempuan, melalui Facebook Semakan dan Permohonan Online. Nah, melalui Facebook ini telah share satu gambar ataupun SMS yang mengatakan bantuan RM1000 untuk anak beliau telah lulus. Nah, jadi tontonan dan perempuan, untuk berita yang lebih lanjut ataupun mungkin Anda tertanya-tanya betul atau tidak post daripada grup ini. Anda boleh lawat Facebook Semakan dan Permohonan Online. Anda boleh lihat link yang mereka share di situ dan Anda boleh klik A. Anda boleh lihat berita penuh berkenaan dengan bantuan ini. Jadi ini adalah salah satu berita gembira untuk saya boleh katakan untuk B40 sebab memang B40 layak untuk menerima bantuan ini untuk memohon bantuan ini. Bantuan RM1000 yang sudah pasti ramai tak tahu dan belum lagi membuat permohonan. Ini adalah satu bantuan baik yang admin boleh cakap sebab bantuan ini melalui bentuk simpanan. Dapat Rp1.000, nanti 18 tahun baru dapat claim. Oke lah, ada simpanan sehingga 18 tahun anak Anda. Dan juga dikatakan bahwa bantuan ini ditambah setiap tahun. Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan, jangan lepaskan pulang untuk membuat permohonan bantuan RM1000 daripada kerajaan ini. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu bayaran bantuan kerajaan, ada yang sudah terima bayaran pengkreditan, bantuan daripada kerajaan. Salah satunya BKM Fasa Ketiga. Dan syukur ramai sudah terima bantuan ini. Begitu juga ramai yang masih belum terima dan mungkin belum giliran Anda untuk terima. Tetapi di sini ada satu bukti bayaran bantuan lain. Selain BKM Fasa Ketiga yang Anda perlu tahu. Nah, banyak bantuan yang kerajaan lancarkan di Malaysia sebenarnya. Cuma ramai tidak tahu. Salah satunya BIB. Nah, mesti ramai yang tak tahu BIB. Bantuan JKMA memang ramai tahu juga. Bantuan Bingkas Selangor ada. Bantuan BMT. Bantuan Perantisiswa 2.0 khas B40 pun ada. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, ada satu bantuan yang dikreditkan. Dan ini adalah bukti bayaran untuk bantuan daripada kerajaan ini. Dimana admin lihat dari Facebook Semakan dan Permohonan Online. Facebook page Semakan dan Permohonan Online. Klaim RM1.000 untuk anak yang baru lahir bermula dari tahun 2020. Rugi kalau tak dituntut. Duit ini akan diberi dalam bentuk simpanan dan hanya boleh dikeluarkan bila anak mencapai umur 18 tahun. Serta, duit dalam simpanan ini akan bertambah setiap tahun. Ia sangat membantu untuk anak pada masa hadapan untuk melanjutkan pelajaran. Untuk permohonan Anda boleh lawat Facebook page Semakan dan Permohonan Online. Terdapat bukti bayaran di sini. Bukti bayaran. RM0 Bank Islam, pelanggan yang dihargai. RM1.000 telah dikreditkan ke akaun TDT IFS Anda. Kunjungi cawangan akaun Anda dibuka untuk pengambilan sijil. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, melalui Facebook Semakan dan Permohonan Online. Nah, melalui Facebook ini telah share satu gambar ataupun SMS yang mengatakan bantuan RM1.000 untuk anak beliau telah lulus. Nah, jadi tuan-tuan dan perempuan, untuk berita yang lebih lanjut ataupun mungkin Anda tertanya-tanya betul atau tidak post daripada grup ini. Anda boleh lawat Facebook Semakan dan Permohonan Online. Anda boleh lihat link yang mereka share di situ. Dan Anda boleh klik A. Anda boleh lihat berita penuh berkenaan dengan bantuan ini. Jadi, ini adalah salah satu berita gembira untuk B40 sebab memang B40 layak untuk menerima bantuan ini, untuk memohon bantuan ini. Bantuan RM1.000 yang sudah pasti ramai tak tahu dan belum lagi membuat permohonan. Ini adalah satu bantuan baik yang admin boleh cakap sebab bantuan ini melalui bentuk simpanan. Dapat Rp1.000, nanti 18 tahun baru dapat klaim. Oke lah, ada simpanan sehingga 18 tahun anak Anda. Dan juga dikatakan bahwa bantuan ini ditambah setiap tahun. Jadi, tuan-tuan dan tuan-tuan, jangan lepaskan pulang untuk membuat permohonan bantuan RM1.000 daripada kerajaan ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita tahu pengkreditan BKM fase ketiga bermula daripada 19 hari bulan, walaupun pengumuman adalah bermula pada 20 hari bulan. Tetapi, 19 hari bulan ada sudah yang terima BKM fase ketiga, contohnya bank BSN. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, terdapat beberapa bank yang masih belum terima BKM fase ketiga sehingga hari ini. Admin dapat lihat di Facebook Bantuan Keluarga Malaysia. Ramai yang sudah terima BKM fase ketiga dan kebanyakannya adalah bank BSN. Di daerah admin juga, di Sabah ini, ada juga yang sudah terima bantuan keluarga Malaysia, khususnya bagi penerima BKM fase ketiga bank BSN. Dan dalam pada itu, bank yang lain masih ada yang belum terima. Walaupun ramai sudah terima BKM fase ketiga, ramai juga yang belum terima. Nah, kita kena tahu bahwa pengkreditan BKM fase ketiga ini adalah berperingkat bermula daripada 20 hari bulan sehingga 27 hari bulan. Jadi, kepada yang terima awal, bersyukurlah sebab dapat terima awal, dapat terima duit bantuan awal. Bagi yang lambat terima, jangan risau sebab bantuan itu tetap akan dibayar, tetap akan dikreditkan. Jadi, terdapat beberapa bank yang masih belum terima BKM fase ketiga sehingga hari ini. Saya lihat daripada Facebook, banyak yang post berkenaan dengan bantuan keluarga Malaysia. Jadi, terdapat satu post yang saya ingin kongsikan kepada Anda. CIMB, bank CIMB, area Johor baru, siapa yang sudah masuk BKM? 20 hari bulan belum masuk, 21 hari bulan pun belum masuk. Saya doakan dipermudahkan, mudah-mudahan duit BKM masuk account. Jadi, tonton dan perempuan, antara bank yang belum terima sehingga hari ini adalah CIMB area Johor. Nah, jadi banyak di negeri ini pengguna yang menggunakan CIMB. Begitu juga dengan bank yang lain. Jadi, jangan risau admin nasihatkan ataupun admin ingin ingatkan kepada semua bahwa BKM fase ketiga dikreditkan berperingkat. Jadi, jangan risau lah. Jangan risau sangat. Sebab yang pastinya BKM fase ketiga bakal dikreditkan bermula daripada 20, 21 sehinggalah 27. Jadi, bagaimana pula jika BKM fase ketiga sehingga 30 September? Anda pun kena sedia juga. Seperti BKM fase kedua yang lalu, kalau Anda ingat bahwa ada juga yang terima selepas tarik yang diumumkan. Tetapi, yang pastinya tetap akan dikreditkan. Jadi, tonton dan perempuan, itu adalah perkongsian admin hanya ingin ingatkan bahwa BKM fase ketiga sah dan pasti. Garanti akan dikreditkan, cuma tariknya berbeza dengan semua penerima. Yang sudah terima awal, admin ucapkan tahniah yang belum terima pula. Admin ingin ingatkan bahwa tetap bersabar. Kita kena ingat bahwa BKM fase ketiga tetap akan dikreditkan. Terima kasih Malaysia kerana menonton.